Tiga alasan mana yang terpenting mengapa video tutorial bagian ini saya buat atau saya create dan perlu Anda simak? Pertama, agar menghemat waktu Anda. Kedua, menjadi diri sendiri atau personal blending. Ketiga, untuk membantu orang lain mengambil keputusan. Di bagian video kali ini saya ingin menceritakan bagian kecil dari proses desain yang pasti Anda desainer juga hadapi. Dan kalau Anda bukan desainer tetapi adalah sebagai customer, mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber informasi juga untuk Anda. Cerita ini ya. Nah, saya mau cerita, saya ingin mengirimkan RAP kasar setelah, memang ini setelah ada desain ya, ada desain denah dan 3D-nya sudah ada. Nah, hasil RAP kasar saya itu total biayanya Rp. 800 juta dengan biaya per meter persegi hampir Rp. 3,7. Sebetulnya dengan angka Rp. 3,7 juta per meter ini, untuk saat-saat sekarang tidak langudah gitu ya, untuk mengalokasikan atau kalau itu benar-benar direalisasikan gitu ya. Tapi, feeling saya juga, sebetulnya kemampuan klien saya ini mungkin tidak segitu gitu ya. Dan ternyata benar, jadi disini beliau akhirnya menjawab bahwa kemampuan beliau setengahnya gitu ya, setengahnya. Baru kita bisa dengan lebih clear mengetahui bahwa kemampuan keuangan dari klien adalah setengahnya. Yang akibatnya adalah tentu desain berubah gitu ya. Jadi, kemudian revisi ya. Akibatnya revisi, saya tidak perlu ceritakan tentang cerita-cerita di samping itu gitu ya. Tapi intinya ada revisi kembali. Rp. 3,7 juta per meter ini juga saya kirimkan ke suaminya ya. Kalau tadi saya kirimkan ke istrinya, ini juga saya kirimkan ke suaminya. Nah, tanggapan suaminya begini. Wah, lumayan besar juga biayanya. Dua kali lipat dari estimasi dalam bayangan beliau gitu ya. Nah, jadi kita dengan memberikan RAP tadi, akhirnya meskipun RAP tadi kasar, akhirnya kita bisa mengetahui secara lebih clear, tidak abu-abu, tidak samar-samar berapa sebetulnya budget yang dimiliki oleh calon klien. Nah, pelajarannya adalah, menurut saya tidak ada salahnya, kita berjuang, berusaha untuk membuat estimasi biaya semakin awal gitu ya. Untuk bisa mengetahui berapa budget dari klien gitu ya. Karena kalau kita bertanya langsung kepada klien, Anda punya uang berapa kan? Tidak etis, kurang etis, kecuali kalau punya kedekatan emosional yang sudah jauh gitu ya. Nah, tetapi kalau ada kan konsumen yang bisa secara terbuka langsung bilang, aku punya uang sekian gitu ya, tolong buatin sekian gitu ya. Ada juga yang masih melihat-lihat gitu ya, yang masih mau bilang cukup nggak ya, cukup nggak ya budget saya gitu ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan memberi sudut pandang yang tersendiri untuk Anda semua. Sudut pandang sebagai customer, sudut pandang sebagai architect, atau sudut pandang dari sisi yang lain. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.